Halo semuanya, selamat datang di channel Zaki Zukri, channel yang membahas tentang wisata, kuliner, dan juga bersepeda. Kali ini, keluarga kami mau jalan-jalan ke Kulon Progo. Kita mau kulineran ke Kripaladekso. Kripaladekso itu lokasinya berada di bawah kegunungan Menoreh. Nah, ini kita sekarang lewat jembatan Krio. Di bawah kita itu adalah Sungai Progo. Saat ini, air di Sungai Progo ini cenderung sedikit karena belakangan itu adalah musim kemarau. Di dekat jembatan Krio ini juga ada kuliner yang bernama Restu Bumi Krio. Akhirnya, sampai juga kita di Kripaladekso. Nah, ini Kripaladekso ada di kanan kita. Ayo, kita sekarang cari parkir dulu. Kali ini, Zaki Zukri dan keluarga sedang berada di Kripaladekso. Seperti apa suasana di Kripaladekso, yuk kita ikutin video berikut ini. Terima kasih telah menonton! So, treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time. I tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. And find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can't change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time. Just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make you look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you won't get. Then it's your chance to be ruthless. So, Kripaladexo itu konsepnya kopi sama restonya. Jadi selain aneka macam kopi, disini juga ada seafood. Nah, nanti kita bisa lihat seafoodnya ada apa aja. Dan sign seafood ada juga menu-menu lain ya. Ada juga aneka kopi. Nanti kita bakalan nintip juga menunya apa aja. Untuk pertama kali datang ini kita bisa lihat Joglo di bagian tengah Ada bangunan outdoor di belakangnya Nah ini juga ada outdoor Nah dari kalau kita duduk sini itu kita dengan latar belakang Di belakangnya itu adalah Pegunungan Menore Kenapa? Oh gitu Kita bisa makan di indoor di bawah Joglo-Joglo ini Di sini ada tempat bikin kopinya Di belakang itu dapurnya Tadi itu ada seafood corner Dan di sini itu ada juga outdoor Oke sekarang kita lihat ada apa di sebelah sini ya Wah ternyata di sini ada wahana bermain anak Ini sangat enak banget ini buat anak-anak Kalau buat anak bisa bermain di sebelah sini Oke kita lihat ada apa di sebelah sini Di situ kayak ada tali-tali Ini ada kayak bangunan-bangunan Kayak bukan bangunan sih Ada kayak meja yang dari batu Kursi-kursi Kita duduk di sebelah sana Ini ada jaring-jaring Ini biasanya buat foto-foto Dan di sebelah sini Itu pemandangannya adalah kali Oh seperti ini Dan di sebelah sini Ini mungkin kalau agak sore Ini bakalan lebih bagus ya Karena siang jam segini ini masih panas Jadi kita pilih tempat di bawah Joglo-nya aja Itu ada ayunan Itu ada kayak semacam wahana untuk memanjat Dan di sebelah sini Dan di sebelah sini Ini ada Oh ya ini buat majat-majat juga nih Dan ini khusus untuk anak usia 3-8 tahun Nah kalau sunset itu di sebelah sini nih Jadi bakalan keren banget nih kalau pas sunset ya Sekarang sih jam 3 jadi masih ada sekitar 2,5 jam lagi ke sunset Ngebayangin mataharinya ada di sini Wah asik banget Ini bakarnya sih rasanya enak Tapi kalau sedikit lagi lebih enak Bakal lebih mantep ya Tuh ini Urapannya Ini urapannya enak Ini ternyata Bikar bakarnya belum sama sambal Sama nasi Ini nasi udah dateng Tadi kita pesen sambal terasi Nanti kita cobain ya Nah ini sambal terasinya udah dateng Yuk kita cobain Kalau sambal terasinya ini karaturnya manis ya sambalnya Oke itu tadi perjalanan kita di Kribaladekso Sampai jumpa di video berikutnya di channel Zaki Zukri Sampai jumpa di video berikutnya